Ini dia alamat proxy web gratis untuk membuka situs yang diblokir teman-teman Selamat datang kembali di Denahu Channel Di video kali ini saya akan share menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Untuk cara menggunakan PPN di Smart TV KUKA 32 S3U Sekarang saya buatkan ini videonya Jadi solusi untuk tidak bisa memasang aplikasi PPN di branda Smart TV nya Sebelum lanjut ke videonya bisa ditekan dulu untuk tombol like dan subscribe nya Apabila videonya bermanfaat Dan juga aktifkan untuk tombol loncengnya agar tidak ketinggalan untuk video-video dari Denahu Channel Jadi untuk caranya sangat mudah Sama seperti yang di video sebelumnya Kita masuk ke browser Ini dia teman-teman Bisa juga ditambahkan nanti disini Kita masuk ke Google dulu Kita ketikkan proxy scraper Di alamat pencarian Google nya Untuk caranya sama ini seperti di smartphone teman-teman Di handphone Android Jadi kegunaan dari PPN ini Ini untuk membuka situs yang diblokir teman-teman Ini dia teman-teman Sudah ada kata kuncinya di pencarian Google Untuk proxy scraper Dan ini dia untuk alamat web nya Ini yang paling atas teman-teman Kita pilih untuk Proxy web gratis Ini Kita klik ok Untuk proxium Pre-web proxy Kita tekan ok di remote Dan ini dia untuk tampilan dari VPN nya Beranda VPN nya Proxium Proxy web gratis teman-teman Untuk caranya kita ketikan Ini untuk Alamat yang akan kita Tujuhnya disini teman-teman Kita ketikan Kemudian kita tekan go untuk Menuju ke alamat yang akan kita Buka Atau situs yang akan kita buka teman-teman Dan kalau misalkan ingin di beranda Browsernya Kita tinggal copy ini Untuk alamat Dari Proxy web gratis ini Proxium.com Di Beranda browser Smart TV ini teman-teman Kita tekan kembali Ini kita coba Tambahkan di browser nya Apakah nanti bisa terbuka Atau tidak teman-teman Untuk Proxy web gratis nya Kita ketikan Untuk alamat yang tadi sudah Kita salin teman-teman Dan ini ya teman-teman Kita akan tambahkan Apakah bisa Terbuka dari Browser ini Ini dari branda nya Kita akan coba klik Sepertinya tidak bisa teman-teman Tidak bisa terbuka dari Branda browser nya Jadi harus ke Kelamat yang tadi Kita Tuju teman-teman Jadi itu dia teman-teman Untuk Cara cepat Menggunakan PPN Di Smart TV KUKA 32 S3U Karena mungkin Tidak ada aplikasinya Di branda Ataupun tidak bisa Memasang aplikasinya Jadi Bisa menggunakan Cara yang tadi Sudah saya share teman-teman Sekian dulu Untuk video secara sederhana Dari Denau Channel Jangan lupa untuk Dukung terus Dengan like dan subscribe Apabila videonya Bermanfaat Sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih